Hai terlihat di belakang kayak ada yang ikut kita scoppy scoppy putih satu warna ops hati-hati bro ini mengajak balap nih atau nggak buta warna juga dikit Ayo bro Aduh kita jadi terpensi bro baru siap makan siang bro kita berada di perbatasan ya perbatasan kecamatan ya kecamatan sutera dengan kecamatan batangkapas adalah jalan raya perbatasan nih perbatasan sutera dengan batangkapas pesisir selatan Sumatera Barat di depan kita terlihat gerbang inilah perbatasan kecamatan kecamatan sutera dengan kecamatan batangkapas kabupaten pesisir selatan di posisi kiri kita de Laut Lepas Laut Lepas Samudera Arakya Samudera India Di sebelah kanan Berbukitan, bukit barisan Disini terlihat Sudah terlihat Laut Lepas Mengara ke Samudera India Jalan raya disini Cukup lumayan Bagus Tidak terlihat Lobang Dari perbatasan Ke Pasar Batangkapas Kurang lebih 20 menit Juga sering lewat Di belakang ada mobil Hati-hati Terlihat Sosananya Cukup lumayan Memu kau juga Pemandangan Cukup bagus Cuman Kita merasa Kurang fit Karena dari Jam 5 pagi Jam 5 subuh tadi Kita dari Bukit Tinggi Ke Balai Selasa Besisir Selatan Jadi kita Mutar lagi Ke arah Ke Padang Barusan baru Istana makan siang Sudah jam Sudah pukul 3 sore Sosananya Makan siang Mata Kayak Enggak Bisa diajak Kompromi Kayaknya Mantuk Padahal baru Sia makan Juga Ngopi Istirahat 30 menit Kalau Enggak Salah tadi Kita berangkat Sudah jam Sudah pukul 3 3.30 Berarti Diyampe Di Padang Sudah Pukul Paling cepat Jam 6 Tapi kalau Sentai Sudah jam 7 Jam 8 Ini Kondisi Badan Kalau badannya Offbeat Bisa Nyampainya Cepat Inilah Suasana Jalan Raya Dari Perbatasan Kecamatan Sutera Dengan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Besisir Selat Dan Barusan Nengok Jam Bitran Ada Ke Balai Lasak Selat Yang Di Sekelah Kanan Bunt Kita Tadi ternyata dilihat beberapa sapi di pinggir jalan, kadang dianya nyebrang jalan kita pakai kamera aktif ya, arah ke belakang, terus di helm juga, sama di setir motor jadi gimana kita jalan selalu aktif kamera 3 terlihat di belakang kayak ada yang ikut kita skopi, skopi putih satu warna, ops, hati-hati bro, ini ngajak balap nih atau gimana ceritanya atau ngajak berantam ya, jadi hilang untuk kita, jadi terpancing atau buat nyebut aduh, aduh, aduh kalau ngajak balap ini, mata nggak ngezin juga ya, tak punya kecelakaan di jalan bagian yang bawa juga cewek kayaknya, tak punya nanti kita yang jadi, jadi serba salah jadi, cuma kita kayak terpancing juga ya, mau ikutin dia ya, hehehe gimana ya, hehehe kasih solusinya bro, di kejar apa nggak nih, skopi putih misalnya 1 cc juga ya, sama kita, cuma beda tahun, 110, hehehe kalau kayaknya kita terpancing ya, kayak nggak mau ngegas itu ya, ya udah, kita ajar aja nih, ngegas cuman nggak tau juga ya, dianya mancing kita, apa kita yang terpancing, hehehe atau emang dianya kayak buru-buru, cuman, eh, plat motornya nggak, nggak ada tadi tuh jadi nggak tau pasti arahnya kemana, orang, eh, atau mungkin, si arah kita kayak padang atau mungkin, bisa jadi juga kayak bukit tinggi kayaknya kadang, eh, sama-sama, eh, satu merek motor ini, kita juga sering terpancing buat balapan itu eh, kadang, eh, dia yang terpancing, atau mungkin kita yang terpancing padahal, dia nggak mancing, cuman kebetulan, eh, keburu nah, kita yang jadi mancing kadang, kitanya, emang keburu benaran, bukan ngajak balap nah, cuman orang lain, yang terpancing buat balapan, sama kita ya, udah sama-sama aja di, terpancing jadinya, itulahnya, eh, nyabutan di jalan raya asal ini asal menurut aturan aja enggak jadi masalah Hai jadi di kota-kota besar kayak jalan-jalan utama itu ya risikonya besar juga ya hai 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 kayaknya emang-emangnya buddhianya enggak enggak terlihat ya kalau kita udah ngegas Enggak belum ada kelihatan di depan kita emang jalannya ini memang cocok gua menyebutkan teman misalnya takutnya ini sapi-sapi yang ada ternak ini karena masyarakat ini bagiannya nyebrang tuh enggak kata warah kadang-kadang udah pas di depan kita dianya nyebrang udah banyak kejadian bro kadang-kadang ada yang meninggal di tempatnya nyebrang sapi kok kayaknya udah-udah ini dia dia di depan ini dia seperti putih bajunya apanya orang kuning kita agak buka warna juga dikit ya bro Aduh Aduh kita jadi terpancang bro as mantap gimana terpancang pulang nggak Ayo pejar mana tahu kita satu arah ini ke Bukit Tinggi atau mungkin ke Padang Hai men susah juga ya nebak masalahnya kalau dari sini ke Padang tiga jam tiga jam tiga jam 30 minit cuman CINI CISRI nya enggak enggak ke Padang Paling orang-orang sini juga ya kayak keung-unggu di lihat ngasih ngikutin kita di belakang ya Bianya ya kalau kita udah jelas terpancang tadi Hai manggak tahu juga bianya juga terpaksim jadi kita juga tadinya matau nggak bisa diajak kompromi sekarang udah udah enggak ini udah kayak ngopi 2-2 gelas full kayaknya hehehe Ope nya dia agak di jauh kayak di belakang kayak terlihat dari kaca sepion kita sering nengok ke kaca sepion ini juga terpantau sama kamera memang kameranya enggak bisa langsung dipantau udah udah di lepas baru bisa dipantau kalau kitanya nengoknya di sebuah meja kayaknya jauh tertinggal di dekan kita yang skopi putih baju orang tadi ini ini kita udah biar masuk pasar batang kapas kayaknya udah di jalan lurus ya terlihat dari spion masih di belakang kita skopi putih satu merek sama kita skopi juga juga warna berikutnya cuman beda tahun kitanya tahun 16 skopi yang itu tahun berapa ya 19-20 ada terlihat di spion makin mendekat terpancing juga nih cewek kita bukan maksudnya apa-apa ya cuman gimana ngilangin ngantuk aja kadang kitanya enggak saling kenal lantaran ada teman udah merasa teman karena satu-satu merek motor satu warna lagi jadi udah ngerasa ada teman jadi jalanan kalau ngantuknya bisa hilang kondisinya bisa fit lagi kayak nggak sendiri aja kalau sendiri tuh cepat ngantuk kitanya di perjalanan jadi kalau ada kita merasa ada teman kita ngantuk tuh bisa hilang juga reka-reka masih ngikutin kita ini udah menjelang pasar batang kapas perjalanan kita masih jauh kayak parang kurang lebih 2 jam 30 menit atau 3 jam biasanya 3 jam dari sini inilah suasana pasar batang kapas kabupaten pesisir selatan kayaknya ramai juga nih pasarnya inilah pasar batang kapas kita lihat aktivitas pasar kita lanjut skopi putih skopi putih masih ngikutin kita di belakang saya makin mendekat wop wop hati-hati bro oh kayaknya ini berhenti ya skopi putih nggak terlihat dia ni di spain nggak terlihat lagi dah belok apa berhenti oh ya mungkin mungkin aja ini berhenti belanja ini pinukuit 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 mah yang di oh ya kayaknya belanja ini pinukuit mah yang di kayaknya tapi nggak tahu juga ya mungkin aja belok kiri atau mungkin orang sini juga nggak ada pasti ya cuman kita merasa dia nya berhenti beli ini belanja pinukuit mah yang di kayak ya udah kita tinggalin aja kayaknya nggak nggak emang kita sendirian jatuh padang nggak ada nggak ada teman kayaknya eh 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 pasar buat tangkap pas sudah kita lewati kita menuju udah hampir sampai juga di perbatasan batang kapas dengan kainan terima 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 jadi jalan ini agak mendaki lepas jembatan kita kita arah kerjakan atau ini apa ini namanya bukit pulai ini menjelang bukit pulai bucak pulai bukit pulai ini ini tikungannya yang di depan kita ini sering tanjakan itu cukup lumayan ini kadang berberat itu sering tak kuat nanjak ini ini sudah hampir sampai puncak pulai atau bukit pulai oke disini jalannya kurang ini kayak ada rumah lubang ini kita pulai 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 ini tikungan patah juga disini kayak di selain inilah puncak pulai batang kapas tikungan patah ini tikungan ini sangat ditantang sama supir-supir truk berkuatan gerak ini di depan kita belok kanan tikungannya ini tikungan yang pertama ini ini juga sering ini sering tidak kuat ini yang lebih menanjak ini adalah titik lingkungan puncak pulai sering juga terpulai ada PKJ yang terlalu lintas yang terima tidak terima Terima kasih.